Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang halal dan berimpa luah bagi sahabat semua. SLMTTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat tentunya dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMTTV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Subhakan Shalu. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang mencintai seorang gadis tapi sayangnya cintanya bertepuk sebelah tangan. Namun karena rasa cintanya yang begitu dalam, ia mampu mempersatukan keluarga sang pujaan hati yang telah berselisih selama puluhan tahun. Seperti apa perjuangannya? Bagaimana kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Tapi sebelumnya ingat selalu untuk dukung terus SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak ini dia alur ceritanya. Terima kasih. Dua keluarga Musa dan Balaramaya yang tadinya bersahabat sejak di bangku kuliah, kini harus bermusuhan. Karena kedua anak mereka yang memutuskan menikah tapi tidak diberikan restu oleh mereka. Robert yang merupakan anak dari Tuan Musa malah menikahi Janaki, putri dari Tuan Balaramaya, hingga 25 tahun berlalu. Dari peristiwa itu, kedua keluarga itu masih tetap bermusuhan. Robert dan Janaki selalu mengirimi keluarga mereka surat, tapi hati mereka tidak terbuka sedikit pun. Malah terkadang meluapkan kemarahannya kepada anggota keluarga yang ada di rumah mereka. Suatu saat, datanglah seorang pemuda bernama Candu, yang mengaku dirinya sebagai anak dari Robert dan juga Janaki. Candu datang bersama temannya, bernama Candu. Tapi kehadirannya sama sekali tidak diterima di kedua keluarga nenek dan juga kakeknya. Candu memutuskan, tetap berada di teras rumah tetangga keluarganya, berharap mereka bisa menerima kehadirannya. Saat mereka tengah menikmati angin malam, tiba-tiba semua warga berlari pulang ke rumah mereka masing-masing dan menutup pintu. Karena di tempat itu, seorang yang bernama Nada Brahman memiliki kebiasaan pada pukul malam, ia akan bernyanyi dengan suara yang sangat buruk, sehingga selalu mengganggu warga di sekitarnya. Tapi Candu dan juga Gopi malah pura-pura menikmati suara dan lagunya. Hingga Tuan Nada Brahman merasa sangat senang dan mengizinkan mereka tinggal di rumahnya. Candu memulai rencananya untuk menyatukan kedua keluarga kakeknya. Hari itu adalah ulang tahun Candu. Ia membawakan sekotak kue yang diberikan kepada Tuan Musa, namun ia malah langsung membuangnya. Candu datang kembali ke keluarga Balaramayah. Tapi ia malah memberi racun pada kue tersebut dan meminta Candu untuk memakan kue itu. Dengan hati sangat sedih, ia pun meninggalkan rumah mereka. Akan tetapi, kesedihan Candu berangsur menghilang ketika kakeknya Sita Ramayah, ayah dari Balaramayah, bersama neneknya mendoakan dirinya di kuil. Ia merasa senang dan juga bahagia karena ada orang yang mendukungnya untuk melakukan perbaikan hubungan di antara dua keluarga yang telah bersiteru untuk waktu yang lama. Ia pun bersyukur bahwa usahanya diapresiasi dan didoakan oleh dua kakek neneknya tersebut. Kemudian begitu juga dengan ayah dari Tuan Musa bersama istrinya. Mereka pun datang ke rumah Nada Brahman untuk memberikan ucapan ulang tahun kepada cicitnya. Hingga saat keluarga mereka semua bertemu, Candu menjadi rebutan untuk memeluk agama yang mereka anut. Mereka juga menginginkan Candu untuk menikah dengan wanita yang seagama. Maka Candu berpura-pura sudah menikah dan mengatakan nama istrinya adalah Nirmala Maya dan ia beragama Hindu. Mendengar pernyataan itu, Tuan Stephen membawa istrinya kembali ke rumah. Sementara, Tuan Sitaramaya merasa senang cicitnya menikah dengan gadis beragama Hindu. Kemudian Candu dan Gopi membuat drama seolah-olah Candu benar-benar sudah menikah dengan mengirim surat palsu. Tapi mereka terkejut ketika tiba-tiba datang seorang gadis bernama Nirmala Maya datang mencari mereka. Semua penduduk langsung mengantarkannya ke rumah Nada Brahman. Dengan penuh tanda tanya, ia merasa tidak mengenal wanita itu. Bahkan ia menunjukkan cincin yang sama di jari Candu. Ia benar-benar terkejut kedatangan wanita itu yang sama sekali belum pernah ia temui sebelumnya. Wanita itu datang, menemuinya, mencarinya, bahkan membawa cincin yang sama sekali sama persis seperti yang dimilikinya. Candu kemudian yang telah berencana untuk mendamaikan keluarganya mulai menjalankan rencananya tersebut. Ia mendekati kedua nenek buyutnya ketika mereka berbelanja kain sari. Dan ia juga sengaja menukar kantung belanjaan mereka sehingga usaha Candu berbuah manis. Kedua nenek buyutnya berhasil ia damaikan. Mereka saling meminta maaf dan berpelukan menyesali perbuatan konyol permusuhan hingga bertahun-tahun. Akibat hal yang dilakukan oleh Candu, kedua nenek itu pun menyadari bahwa selama ini mereka telah melakukan hal yang sia-sia saja. Ketika Candu memintanya menemani dirinya tidur karena Candu ingin mengetahui jati diri Nirmala Maya sebenarnya. Nirmala yang memiliki nama sebenarnya adalah Priya Darsini, merupakan Putri Robert dan juga Janaki. Nirmala malah membalikkan pertanyaan kepada Candu. Siapa Candu sebenarnya? Karena Candu ingin membongkar sebuah rahasia, ia mengajak Nirmala bersama Gopi ke tepi pantai agar tidak ada yang mendengar semuanya. Candu mulai menceritakan jati dirinya. Ia mengatakan kalau dirinya adalah seorang anak yatim piatu yang biasa hidup seorang diri. Ia bersama Gopi memiliki nasib yang sama. Maka sampai saat ini mereka berteman baik. Ia tinggal di sebuah kontrakan kecil tepat di sebelah kontrakannya terdapat asrama putri yang memberi warna pada hidupnya. Tiba-tiba Nandini datang bersama Lawrence ke rumahnya. Mereka mengatakan meminta Candu menjadi saksinya karena mereka ingin menikah di kantor urusan agama. Kemudian Nandini menjelaskan kalau keluarganya pasti tidak akan merestui hubungan mereka karena mereka berbeda agama seperti yang dilakukan terhadap Paman Robert dan Bibi Janaki. Mendengar itu hati Candu tergerak untuk membuka hati kedua keluarga yang telah lama bertikai. Ia tidak pernah menyangka bahwa dia akan membantu seseorang yang sangat ia cintai untuk menyatukan kembali kedua keluarganya yang telah bersiteru dalam waktu yang sangat lama. Candu pun mengakhiri ceritanya pada Nirmala Maya. Mendengar semua cerita Candu membuat Nirmala Maya mengagumi hati emas yang dimiliki oleh Candu. Nirmala juga mengajak Candu untuk bekerjasama dengan dirinya yang berniat menyatukan keluarganya kembali. Tapi mereka terkejut ketika seorang warga mendengar semua cerita yang telah mereka sampaikan. Ia bahkan berniat melaporkan kepada Tuan Bala Ramaya. Gopi dengan cepat kemudian mengejar dan menyebar fitnah kalau lelaki yang ia kejar telah berusaha membunuh seorang wanita. Hingga Gopi dibantu beberapa warga di sana. Tapi tiba-tiba pria tersebut mengalami kecelakaan. Lehernya terkena senjata tajam yang tidak sengaja dimainkan oleh pria lain hingga ia terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit. Dokter mengatakan kalau ia tidak dapat bicara selama beberapa bulan akibat luka tersebut. Gopi merasa sangat senang untuk sementara rahasia Gopi aman tersimpan. Candu dan Nirmala mulai menjalankan rencana mereka. Kali ini sasaran mereka adalah kakek buyut Nirmala. Mereka sengaja merusak dan menghabiskan bensin kendaraan kakek buyut Nirmala itu. Hingga kakek buyut mereka bertemu di jalan yang sama. Candu dan Nirmala mencoba mendamaikan mereka dan memujuk Tuan Sitaramaya agar mau memberi bensin pada motor Tuan Stephen. Hingga mereka bisa pulang bersama sedang Candu dan Nirmala yang akan mengurus mobil Tuan Sitaramaya. Candu bertemu kembali dengan Nandini yang tengah berada di kuil bersama dengan Lawrence. Nandini meminta Candu untuk memilih satu dari dua gulungan kertas yang bertuliskan di mana mereka akan menikah. Di gereja atau di kuil. Saat Candu telah mengambil kertas tersebut, tiba-tiba Tuan Balaramaya muncul dan langsung menarik tangan Nandini dan membawanya pulang ke rumah. Sampai di rumah, ia melampiaskan kemarahannya kepada seluruh anggota keluarganya. Ia bahkan sangat marah karena Nandu terlibat dalam rencana pernikahan mereka. Dirinya sama sekali tidak setuju apabila Nandini melangsungkan pernikahan terlebih lagi menikah dengan orang yang berbeda agama dengan dirinya. Hal itu membuat TK Candu semakin besar untuk mendamaikan kedua keluarga tersebut. Dan merencanakan sesuatu bersama dengan Lawrence untuk membuat kedua keluarga tersebut rukun kembali. Nandini memutuskan untuk meninggalkan rumah bersama dengan Lawrence. Mengetahui kepergian Nandini, Tuan Balaramaya mengambil pistolnya begitu juga Tuan Musa. Mendengar Lawrence tidak ada, ia mengambil pistolnya dan mengerahkan seluruh anak buah mereka mencari keberadaan Nandini dan juga Lawrence. Semua tempat mereka hampiri. Mereka datangi untuk menemukan Lawrence. Namun sayangnya mereka masih belum dapat menemukan di mana keberadaan Lawrence. Hingga akhirnya mereka bertemu di persimbangan jalan dan kemudian gegas keduanya meninggalkan mobil mereka dan saling mendodongkan senjata mereka. Tapi Candu muncul dan mencoba untuk melerai mereka. Melihat Candu muncul, Tuan Musa dan Tuan Balaramaya malah memukuli Candu karena mereka menganggap semua ini akibat ulah Candu. Tak lama kemudian sebuah mobil pun berhenti. Nandini keluar dari dalam mobil bersama dengan Lawrence dengan pakaian yang berbeda. Keduanya datang di tempat tersebut tanpa diduga-duga oleh semua pihak. Kehadirannya pun untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang berharap sesuatu itu akan membuat kedua belah pihak menjadi bernamai. Nandini mengakui dirinya telah memeluk agama Kristen dan Lawrence mengakui telah memeluk agama Hindu. Candu kemudian mengatakan kalau Tuan Balaramaya dan Tuan Musa tidak lagi ada alasan untuk saling bermusuhan. Karena mereka sudah memiliki menantu yang memiliki agama yang sama seperti mereka. Candu mengatakan kepada keduanya agar mengesampingkan ego masing-masing dan menerima hubungan di antara kedua anaknya yang saling mencintai. Ia terus menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangannya terkait hubungan di antara kedua keluarga tersebut. Permusuhan sampai kapanpun tidak akan menciptakan kedamaian. Yang ada akan selalu menyisakan perselisihan dan membuat kehidupan menjadi tidak tenang. Mendengar nasihat itu pun, kedua orang tua mereka langsung menunjukkan kepada kedua anaknya kalau mereka telah setuju untuk bernamai. Hingga akhirnya mereka pun saling meminta maaf dan merayakan pernikahan Nandini dan juga Lawrence. Kedua orang tuanya pun akhirnya menerima bahwa selama ini mereka telah melakukan kesalahan karena telah bermusuhan dalam waktu yang panjang. Melihat keluarga Nandini telah berdamai membuat Candu merasa bahagia, walaupun hatinya sedih karena ia tidak dapat memiliki Nandini. Ia begitu mencintai Nandini hingga ia rela menolong Nandini untuk menyentukan kembali kedua keluarganya. Hal itu ia lakukan semata-mata demi membuat Dini menjadi bahagia karena mampu menikahi pasangan hidupnya yang sangat ia cintai. Kebahagiaan keluarga Nandini bertambah ketika pamannya Robert dan bibinya Janaki datang ke pernikahan mereka. Melihat semua sudah berkumpul bahagia, Candu mengajak Gopi untuk kembali ke kehidupan mereka lagi. Ia merasa tugasnya sudah selesai untuk membantu kedua keluarga tersebut untuk bersatu. Namun Robert bersama Nirmala Maya menjelaskan kepada keluarga besar mereka kalau ini semua adalah usaha Candu. Hingga mereka semua bisa mendamaikan keluarga mereka. Mendengar hal itu keluarga mereka mengusulkan agar menjodohkan Nirmala dengan Candu. Mendengar itu Nandini merasa senang dan ia ingin menyampaikan langsung kepada Candu. Nandini langsung menemui Candu dan mengatakan semua keinginan keluarganya untuk menjodohkan Candu dengan Nirmala. Tapi Candu menolaknya. Ia mengatakan bahwa ia telah jatuh cinta kepada seorang wanita yang telah menikah sambil meneteskan air mata. Nandini tidak mengetahui bahwa sebenarnya Candu mencintai dirinya. Nandini mencoba berulang kali memujuknya tapi Candu tetap dengan keputusannya tidak mau menikahi Nirmala dan memutuskan untuk meninggalkan desa tersebut. Mereka bahkan tidak menyadari kalau semua pembicaraan mereka didengar oleh Nirmala. Film pun selesai. Nah sahabat itulah tadi alur cerita film Subhakan Salu. Sebuah perjuangan yang tulus dilakukan oleh seorang pemuda demi menyatukan kembali keluarga wanita yang dicintainya. Meskipun pada akhirnya cintanya harus bertepuk sebelah tangan. Namun ia tetap bahagia melihat seorang yang dia cintai berbahagia dengan pilihan cintanya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film yang lainnya. Dukung terus SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu, dan wassalamualaikum.